Tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi 17 mahasiswa Universitas Bina Nusantara yang tersesat di Gunung Pangrango Bogor, Jawa Barat. Dari 17 mahasiswa, satu orang tewas dan satu lagi kritis akibat gejala hipotermia. Jenasa korban tewas bernama Edward alias Edo langsung dibawa ke Jakarta. Sementara itu para mahasiswa yang telah ditemukan dibawa ke posko SAR yang berada di komplek PPP Gunung Mas. Sebelumnya, pemerintah 17 mahasiswa mendaki Gunung Pangrango dari jalur Ciberem, Cisarua mulai Senin pagi. Namun di tengah perjalanan mereka tersesat akibat jarak pandang tertutup kabut. Setelah tersesat, dua mahasiswa akhirnya berhasil menemui perkambungan warga dan meminta pertolongan. Kami ada kejadian yang terkena hipotermia. Salah satu kami, teman kami, itu meninggal dunia. Dikarenakan ada hipotermia, kita ketahui adalah cuaca buruk yang ada di Indonesia ini. Ini emang lagi angin kencang di Jakarta. Untuk proses evakuasi berhasil dilakukan sekitar 8 jam dari puncak gunung ke pos evakuasi. Ini semua berhasil berkat kerjasama penduduk sekitar, pedaki dari Basarnas, BPBD, Tagana, dari Rapi, dan penduduk sekitar. Terima kasih telah menonton!